Lamaran Raditya Dika Anissa Aziza jadi hari patah hati kelurahan Teren tanda pagar alias hastag di hari lamaran atau pernikahan Raditya Dika dan Anissa Aziza tak mau ketinggalan Tapi tak mau saingi Raisa dan Hamish Daud Radit menulis hari patah hati kelurahan di akun media sosial, tepat di momen lamarannya Oh ya teman-teman, hastag ofisialnya adalah hari patah hati kelurahan Kalau Raisa sama Hamish Daud kan nasional, kami sadar diri Kami bukan Hamish Daud, kami bukan Raisa, jadi hari patah hati kelurahan Satu kelurahan daerah rumah gue nangis karena gue telah melepas kejombloan Kemarin kita sempat biar beda sama yang lain Pengennya hari patah hati galaksi bima sakti Tapi takut terlalu sombong, seakan satu galaksi menangis Kami sadar diri ini adalah hari patah hati kelurahan Ungkap Radit saat ditemui di pelataran Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 7 bulan 12 tahun 2017 Lebih lanjut, Radit sudah merencanakan pernikahan dengan Anissa Aziza Persiapan mulai dilakukan, tetapi masih baru permulaan Pemilihan Desember sudah jauh-jauh hari, sekitar 3-4 bulan lalu Kita selalu diskusi hari baik apa, jadi dipilih hari ini Jawab Radit saat ditanya alasan memilih lamaran di bulan Desember Rencana menikah masih bulan Mei pertengahan tahun 2018 sih sambungnya Rencana berapa persen sudah berjalan? Sudah 30 persen, enggak tahu sih Asal saja, pokoknya sudah jalan Lanjut Anissa